Harganya mulai dari Rp3.799.000 aja untuk varian 6GB dan Rp4.000.000an untuk varian 8GB. Ini adalah Poco X5 Pro 5G. Ya, kebetulan gue baru pulang dari acara launch-nya Poco F5 dan juga Poco X5 Pro 5G. Karena yang dipinjemin ke gue sama Poco Indonesia itu adalah yang X5 Pro 5G. Wah, belibet banget ya. Jadi kali ini gue mau nyiksa handphone ini. Sebenernya gaming testnya itu udah gue lakukan sebelum gue ngambil video bagian yang ini gitu. Tapi gue nggak jadi rilis sebelum launching karena gue pengen tau dulu harganya. And again, ini adalah spesifikasi untuk Poco X5 Pro 5G. Dia menggunakan Snapdragon 778G. Dengan varian RAM mulai dari 6GB dan juga 8GB. Yang storage-nya 128GB dan juga 256GB. Layarnya sudah menggunakan Flow AMOLED alias AMOLED yang bisa ditekuk kalau kata Xiaomi tadi di presentasinya. Secara di atas kertas, performance-nya itu emang ya bagus. Snapdragon 778 tuh bagus. Tapi, gimana setelah dites? X5 Pro 5G-nya yang bodinya ini gampang banget dinodai oleh sidik jari. Sebelumnya kita akan cek dulu beberapa kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah kita akan kill semua aplikasi yang berjalan di latar belakang. Sudah di kill. Lalu kita juga akan matikan dia punya Wi-Fi. Mana dia punya Wi-Fi? Punyalah. Wi-Fi-nya mati karena kita akan menggunakan paket data dari Telkomsel. Bukan sponsor, tapi kalau Telkomsel mau sponsorin, monggo. Silahkan, ditunggu dari dulu. Lalu juga gue akan menyalakan, membiarkan NFC-nya nyala seperti biasa. Dan gue akan membiarkan lokasi juga Bluetooth-nya ini nyala. Bluetooth mana? Nah, biar kita akan melihat tuh, kalau dia ada konflik antar modul akan terjadi di sini. Kita juga tidak menggunakan kecerahan otomatis, tapi kita akan set kecerahannya di sekitar 50%. Kira-kira segini lah ya. Dan juga kita akan cek suhunya. Di bagian depan ada di angka sekitar 32-37 derajat Celcius. Dan di bagian belakang juga tercatat di sekitar 31-32 derajat Celcius. Bagaimana dengan baterai? Pukul 19.30, baterainya ini ada di angka 100%. So, kita akan masuk ke dalam game yang pertama untuk ngetes touch-nya, Classic Drive. Oke, sekarang gue coba touch-nya. Di tengah-tengah, aman. Pukul sekarang tuh udah beda. Jaman-jaman Poco X3 itu menurut gue yang paling jelek lah. Ini Poco X5 ini, oke lah. Nah, mantep nih di tengah-tengah. Gimana dengan pinggir-pinggirnya? Masih oke pinggirnya. Oke, nggak nemu ghost touch. Nggak nemu double register. Nggak ada. Sebelah gini, kalau gue puter balik. Bagian bawahnya ini. Oke, aman. Inspeksi gue ini aman nih harusnya ya. Nah, aman kan? Kalau gue kembalikan orientasinya dan gue akan coba dengan dua jari. Aman. Dengan tiga jari gimana? Aman lah ya. Empat jarinya gimana? Empat jarinya pun menurut gue ini aman banget. Jadi harusnya layar dari si Poco X5 Pro 5G ini aman banget buat dipakai. Sekarang masuk ke game yang kedua. Game untuk ngetes swipe-swipe-nya gimana. Subway server. Nah, ini subway server. Yang mana kita akan cek bagaimana swipe-swipe-nya. Di awal sih harusnya nggak terasa ya. Karena biar kita bisa nilai, kita butuh lebih cepat lagi. Untuk di awal-awal kayak gini mah ya masih gampang lah inilah. Nah, ini baru mulai cepat lagi nih ya. Subway server-nya disini baru touch-nya kita bisa nilai ya. Apakah dia bagus apa nggak. Tapi so far so good sih menurut gue. Ini bagus menurut gue ya. Nggak ada kendala sih ini. Maaf, nyantai lah. By the way, kalau kalian dengar suara kerusuk-kerusuk. Karena saat gue syuting ini, ternyata hujan baru turun. Jadi mohon dimaafkan ya. Karena gue tidak bisa mengendalikan hujan. Gue tidak bisa menghentikan hujan tiba-tiba. Hampir saja jadinya nikmati aja lah ya. Ada suara hujan di belakang. Daripada gue harus mulang lagi shoot-nya. Oh, nice, nice. Touch-nya bagus ini swipe-swipe-nya ya. Boom. Mantap. Waduh, itu kenapa ada bendera-bendera LG TV itu ha? Kenapa? Gara-gara bendera LG TV, gue salah fokus. Oke, baik. Gue akan cek sekarang baterainya. Jam 19.34. Ada di angka 100%. Suhunya masih adem. Ini nggak usah dicek lah ya. Lanjut ke game yang berikutnya. Mobile Legends. Yuk. Hujan semakin deras, bung. Tapi kita tidak boleh berhenti karena udah nanggung ya. Ini settingan di Mobile Legends. Garis tepinya ini masih non-aktif. Akan gue aktifkan langsung saja. Mode HD-nya udah aktif. Bayangannya pun udah aktif. Refresh rate bisa sampai ke Ultra. Dengan grafisnya sampai ke Ultra. Tapi ketika grafisnya ke Ultra, Refresh rate-nya akan balik ke tinggi. Jadi gue balikin lagi ke Ultra. Dan here we go. Ultra-Ultra untuk Mobile Legends di Poco X5 NFC. So, let's get to the game. Oke, ini dia Mobile Legends-nya sudah jalan ya. Dan, ya, beginilah. Wah, gue kali ini kembali menggunakan E-Retail. Setelah beberapa kali gue coba menggunakan Fanny. Dan ternyata kurang jago. Tapi nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kita coba pakai Fanny lagi. Oh iya, hujannya ini udah reda. Alhamdulillah. Jadi aman. Oh, ini kontrolnya belum gue setting nih. Hey. Oke. Suaranya mudah-mudahan jadi lebih jernih lagi ya. Ketimbang tadi ya. Ketika masih hujan. Nice. By the way, ngomong-ngomong soal suara, Poco X5 Pro 5G ini speakernya ada dua ya. Jadi dia stereo speaker. Di kanan dan juga di kiri. Mantap nih. Enak banget tau. Speaker 2 tuh enak tau. Kalau kalian yang belum pernah nyobain punya handphone stickernya 2. Eh, sticker speakernya 2. Coba deh. Beli handphone. Nih, next time nih. Pas lagi nyari handphone, cari yang speakernya 2. Ini enak banget. Ini ngapain? Gue muter-muter mau nge-kill dia doang. Susah banget. Ya Allah. Wah, turut gue diserang nih ya. Enak aja. Waduh. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Pergi kalian. Pergi dari sini. Diomelin lio. Ayo lo. Astagfirullah. Aduh. 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 Nah. Ulti gue masih nyala lagi nih. Sayang banget nih. Kalau gak dipake nih. Mana enteh? Mana? Hah? Aduh. Udah abis ulti gue. Udah 7 menit pertandingan berjalan. Dan so far so good. Dengan kondisi agak hangat di bagian belakang. Tapi masih bisa ditoleransi. Menurut gue masih dalam batas normal. Nanti kita akan cek berapa derajat Celcius suhunya. Tapi harusnya sih ini masih normal. Cuma hangatnya berasa aja. Dari yang tadinya gak hangat, jadi hangat gitu loh maksud gue. Gue gak tau ini kenapa musuhnya sangat lemah kali ini ya. Atau karena sebelumnya pas gue ngetes Infinix gue pake Fanny. Jadi gue kesulitan ya sama kontrolnya Fanny. Tapi kali ini Irritel is back. Maman. Jadinya ini kita sudah berhasil ada di depan base lawan. Di depan base lawan. But noh! Sombong sih loh. Ini kayaknya bakal menang sih. Kan bener kan? Pas gue belum hidup lagi. Mana menang. Wah gak apa-apa lah. That's good. Bagus sekali. Victory. Dan gue dapet berapa kill tadi? Ya gak banyak lah. Ya. Kita akan cek dulu suhunya. Di bagian depan. Ada di angka. Wah kan tadi gue bilang angetnya tuh mulai berasa. Karena dia ada di angka 40 sampai 41 derajat Celcius. Dan di bagian belakang ini. Ada di angka sekitaran 39.6 nih ya. 39 derajat Celcius lah kira-kira ya. Dan baterainya jam 19.50. Sekarang baterainya ada di angka 97%. Lanjut ke game yang berikutnya. Viva Mobile. Nah ini settingan grafis untuk Viva Mobile. Kita dapet grafisnya di Ultra. Masya Allah. Dengan frame rate-nya. Bisa dinaikin sampai 60 fps. Gue akan simpan saja di sini. Dan oke. Let's get to the game. Ini dia. Ternyata ini adalah AC Milan melawan Barcelona. Nice. Nice. Overallnya harusnya gue lebih tinggi sih. Tapi skillnya entahlah ya. Langsung saja. Lewandowski ke Farasetva. Aduh susah banget. Li Ji Sung. Ke The League. Kembali ke Ji Sung. Out dia. Ini sih bisa gue bilang kalau frame rate-nya tinggi ya. Cuma sayangnya di Xiaomi itu. Di Xiaomi itu fps meternya tuh gak guna gitu loh. Ini palsu gitu. Kapan-kapan gue akan bahas lah. Gue akan bikinin Reels-nya. Kenapa gue bilang fps meternya si Xiaomi itu palsu. Nah go. Jadi gue gak bisa nunjukin fps meternya. Lihat nih fps meternya. Tuh nih. Percepat. Nah ini nih fps meter yang ini yang gue bilang palsu sebenarnya. Kapan-kapan gue bahas di Reels ya. So make sure to subscribe. Tapi di mata gue pertandingan Viva Mobile kali ini dengan Poco X5 Pro 5G oke banget. Pake banget. Karena ini cakep pak. Lancar banget pak. FPS-nya pun tinggi. Buat kalian yang pengen ngeliat kayak gue liat. Kalian tonton di 1080p 60 fps. ES mantap sekali. Farad Skelia. Ini mohon maaf nih ya. Baru main sebentar udah 6 gol. Ini gimana? Aduh. Bukan yang mau sombong nih pak ya. Tapi malam ini kayaknya lagi happy banget nih ya. Iy kan babak pertama selesai. Gambarnya kayak gini nih. Bagus sekali. So far so good. Babak kedua dimulai. Langsung. Iya El Neni disana. Dikejar Dewan Doski. Oh Dibala. Iya Diyong disini. Eh Jey Sung. Sorry 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 sorry. Kain. Ah. Kain kembali ke siapa ini. The Like. The Like apa The League. Harusnya kayaknya baca The League ya. Lewan Doski. Ah. Lewan Doski ke Kain. Dan offside saudara-saudara. Iya pertandingan sudah menuju akhir. Posisi sekarang ada di 7-1. Kemenangan untuk AC Milan. Bagus. FPS-nya pun meskipun nggak stay di 60 ya. Gue rasa ya. Mungkin karena ini juga pertandingan online. Jadinya bergantung sama sinyal juga. Dia agak naik turun. Tapi menurut gue masih ada di antas 40-an fps lah ya. Sekali lagi gue tidak bisa percaya sama fps meternya Xiaomi. Kalian bisa lihat grafisnya. Dan kalian akan tahu kenapa. Lihat sendiri tuh grafisnya. Gue close lagi. Ya. Tadi ada di 60 ya. Pas gue buka lagi grafisnya. Turun. Dan pas gue buka naik lagi. Hahaha. Oke. Selesai sudah. Dua babak FIFA Mobile. 7-2. Untuk main lagi. Dan gue akan cek dulu suhunya di bagian depan. Ini ada di angka sekitar 39-40 derajat Celcius. Dan di bagian belakang ada di angka sekitar 39-39 derajat Celcius. Nice. Dan baterainya jam 20.01 sekarang ada di angka 95%. Lanjut ke game yang kelima Asphalt 9. Nah ini dia Asphalt 9 dengan mapnya San Francisco di The City by The Bay. Wuh. Gokil. Gokil. Eh ini smooth banget loh. Wow. Tunggu. 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 Ini lebih dari 30 fps loh ini mah. Serius. What? Wah gila. Wah kacau. Serius ini kayak begini. Eh bagus banget loh. Wow. Nah ini gak serius nih. Ini bagus banget loh. Asphalt 9 udah kayak main di flagship loh. Serius deh. Serius deh. Wah kacau. Ini keren banget pak. Serius gue jujur gue ketika gue bilang Asphalt 9 ini kayak udah main di flagship gitu. Kelasnya udah beda. Gokil Poco. Gak ada starter sama sekali. Gak ada frame drop. Kalian juga bisa ngeliat partikel-partikel air. Terus juga ada motion blur yang jalan di sini. Waduh. Waduh mantap sekali sih ini. Mantap jiwo. Mantap jiwo. Gokil. Gokil. Oke. Lagi gas. Terus gas. Ini gak nyesel sih kalau kalian beli Poco X5 Pro 5G. Dan diniatin emang buat main Asphalt. Wah kacau. Keren banget. Keren banget. Oke oke. Approve ya. Asphalt 9 ini oke banget di sini. Kita akan cek dulu suhunya. Di bagian depan ada di angka sekitar 38-39 derajat celcius. Di bagian belakang juga ada di angka sekitar 38-an derajat celcius lah ya. Dan baterainya sekarang jam 20.08. Baterainya ada di angka 93%. Lanjut ke game yang berikutnya. Call of Duty. Oke ini settingan grafis yang didapetin untuk Call of Duty Mobile di Poco X5 Pro 5G. Gue bisa pindahin frame rate ya sampai maximum. Dengan kualitas grafisnya ada di sangat tinggi. Gue gak peduli sama settingan Battle Royale. Tapi semuanya kebuka bos. Gokil. Settingan multiplayernya juga bisa disetting semuanya. Ini harganya berapa ini Poco. Ya gitu lah settingannya. So let's get to the game. Oke. Gyroscope-nya gokil ya. Kalian bisa lihat sendiri gyroscope-nya ini oke banget. Ini masih di pre-match. Tapi ini settingannya ultra pak. Settingannya bagus pak. Kalian lihat nih. Senjata gue pas ngadep ke matahari ini jadi mengkilap pak. Mantep banget. Ini kayak main di flagship loh. Snapdragon 778 5G yang dipasang sama Poco di handphone ini tuh oke banget ya menurut gue ya. Oke. So let's be a good sniper. Dan mudah-mudahan aja bisa nge-kill banyak ya. Karena harusnya aiming-nya jadi lebih mudah. Aiming-nya harus jadi lebih mudah. Nah. Gue pasang jepmen dulu di sebelah situ. Oke. Mana dia? Mana inti? Hah? Kok gak ada? Nah. One shot. Normal kill. Mantap sekali. Ayo loh. Ayo loh. Mana gak ada lagi? Wait. Ada yang mau kesini nih kayaknya. Ayo dong kesini dong. Ayo bang kesini bang. Dia lebih cepat. Gokil susah banget. Ini ada sniper yang emang dia hobinya jalan-jalan pak. Maju-maju pak. Dia jago banget tuh sniper pak. Maju-maju pak. Gue gak bisa sniper maju-maju begitu pak. Gitu kita takut duluan gitu loh. Udah karena dia sniper juga jadi dia tau. Dimana ya lokasi enak buat sniping tuh. Nah. Kan kita juga takut jadinya maju-maju kayak gitu pak. Buset sniper maju-maju jalannya gimana nih kan. 47-41. Roman-romannya sih kalah nih. 48-41. Iya roman-romannya kalah ya. Meskipun gue lumayan dapet killnya nih. Ah. Bener kan. Kalah kan. Eh. Eh menang. Eh. Gue salah ngeliat skor. Oke oke. Nice nice nice. Thank you boss. Thank you. Oke. Sekarang kita akan cek suhunya yang udah agak anget-anget teh kucing ini ya. Kita akan cek di bagian depan. Ada di angka 40. Hampir ke 41 derajat celcius. Dan di bagian belakang ada di angka sekitaran 39-40 derajat celciusan juga lah ya. Oke. Sekarang pukul 20.16. Baterainya tersisa 91%. Lanjut ke game yang berikutnya. King of Fighter Arena. Settingannya ini dapetin untuk King of Fighter Arena. By default tuh kayak begini. Kualitas grafisnya ada di custom. Dengan frame rate-nya 60. Resolusinya tinggi. Ini basically paling tinggi lah ya. Anti-aliasing-nya nyala. Post-processing-nya tinggi. Partikel-nya on. Oh gokil. Mantap. 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 So. Let's get to the game. King of Fighter Arena. Gue menggunakan My Seranui. Woohoo. Ready. Fight. Mantap. Ini lancar banget Pak. Lancar. Lanjai. Lo tau lanjai. Lancar aja ya. Nah. Kenakan Anda. Ah. Pukul. Pukul biasa. Aduh gak kena lagi. Gue pecat Max. Ternyata tidak kena. Oke. Ini lancar banget. Sumpah Pak. Sumpah dah. Ini buset dah. Aduh. Serius. Setelah terakhir Poco X Series yang gue cobain itu adalah Poco X3 NFC. Gue nyobain Poco X5 Pro 5G ini. Itu happy banget. Karena beda banget. Ini kayak langit dan bumi jauh sekali. Jauh. Ini oke banget. Oke. Sekarang gue menggunakan Terry Bogart disini. Nah. Nah. Wah. Ngamuk Bang Terry. Terry Arki. Ah. Asam. Nah. Mantap. Gokil. Gokil. Rising Force. Wah. Meninggoy dia. Hampir perfect gue. Apa perfect? Oh. Gokil sekali. Lancar banget ya. King of Fighter. Arena. Dimainkan di Poco X5 Pro 5G. Sekarang gue akan cek. Suhunya di bagian depan. Ada di berapa. Angkanya. Oh. 41 tadi keluar. 41 derajat Celsius. Sudah muncul. Di bagian belakang. Ini ada di angka 39 sampai 40. Sementara bagian depannya. 41 derajat Celsius. Pukul 20.21. Baterainya kelihatan ada di angka 89%. Lanjut ke game yang ketujuh. PUBG Mobile. Oke. Settingan defaultnya di PUBG Mobile. Untuk Poco X5 Pro 5G itu kayak begini. Ada di HD High. Tapi kalau gue pilih ke Smooth. Kita bisa pasang ke Extreme. Smooth Extreme. Dengan stylenya gue pake realistik. Anti-aliasingnya di 2X. Dan udah kayak gini aja. Gue okein dulu. Sekarang gue ganti ke Lobby-nya. Smooth Extreme. Realistik. Anti-aliasing 2X. Oke. So. Let's get to the game. Oke. Ini adalah settingan Smooth Extreme-nya. Hasilnya kayak gini. Aduh. Kacau. Tidak boleh tawuran ya. Dan ini adalah gyroscope-nya yang sangat-sangat instan. Sama seperti gyroscope ketika tadi kita main call of duty mobile ya. Jebret. Lompat. Lompat. Bacok. Dan ini tampilan ketika melompat ya. Gue akan lompat ke shelter aja ya. Terserah dah. Mau cepet mati juga gak apa-apa. Mau lama mati juga gak apa-apa. Pokoknya kayak begini ya. Gue lompat di shelter. Mohon maaf teman-teman ya. Tadi kayaknya pada nyalain mikrofon. Dan pengen ngobrol. Atur strategi segala macam-segala macam. Tapi aku tidak bisa. Karena saya sedang gaming test. Bukan lagi main. Oke. Lancar banget ya. Gokil. Gokil. Draw distance-nya tuh. Ajib. Parah. Ajib banget nih shelter. Ini kan ya. Bener ya. Oke. Kita turun di sini ya. Nah. Gue habis looting nih di dalam shelter ya. Ternyata. Jauh banget. Gue dari safe zone. Gak apa-apa lah ya. Oke. Gue akan loot lagi di dalam shelter yang sebelah sini. Abis itu gue akan keluar dari shelter. Dan berusaha untuk masuk ke dalam safe zone. Jauh banget Pak safe zone-nya Pak. Sumpah. Kita akan inspect lagi gyroscope-nya. Tampilannya kayak gini gyroscope-nya. Nice banget gyroscope-nya. Sumpah ini menyenangkan sih. Kalau emang bisa pakai handphone yang gyroscope-nya sebagus ini tuh benar-benar menyenangkan. Sungguh ya. Apalagi kayak handphone 2 jutaan kayak si Infinix Note 30 yang hari ini ketika video ini dibikin ya. Itu tayang. Rilis videonya gitu. Itu nyenengin banget sih. Serius. Kalau handphone yang satu ini gue belum tau harganya berapa. Expect mungkin sekitar 4-5 juta kali ya. Kali. Gue juga gak tau sih. Expect di depan sini tuh banyak orang ya. Jadinya gue akan langsung merekam. Daripada mati gak kerekam kan. Sayang banget. Mendingan mati kerekam gitu. Jadi konten. Hehehe. Ya bener kok. Serius dia gue nih. So. Ya. Ini pintunya udah kebuka. Berarti udah ada yang nge-load duluan di sebelah sini. Apa ini ada yang nembakin ya sebelah sini ya. Tapi posisinya tepatnya ada dimana. Oh my god. Dimana dia? Oh tuh dia. Ah. Ah. Hehehe. Oke. Gagal chicken dinner kali ini ya. Padahal handphonenya oke banget nih buat diajak main ya. Oke. Gue akan cek dulu suhu di bagian depannya. Itu ada di berapa derajat celsius. 41an derajat celsius. Dan suhu di bagian belakang juga terpantau. Ada di sekitar 40an derajat celsius ya. Dan baterainya pukul 23.7 terlihat ada di angka 85%. Lanjut ke game yang ke-9 eFootball. Oke. Ini adalah settingan grafis default dari eFootball. Seperti biasa ada di standar 30. Akan gue pindahkan ke tinggi 60 fps dan selesai. Let's get to the game. Oke. Kita sudah ada di derby Milan. AC Milan melawan Internationale Milan. Di sini. Olivier Giroud ke... Siapa ini? Tadi nggak kelihatan. Hehehe. Oke. Ah. Junior Messias kehilangan bolanya. Messias langsung mengoper ke Giroud. Giroud ke... Brahim Dias di sana. Apa yang akan terjadi? Oper ke Leao. Dan Leao memasukkan bola ke gawang lawan. Ini selebrasi 60 fps yang solid sekali di Poco X5 Pro 5G. Oke. Nggak kaleng-kaleng. Snapdragon 778 5G ini bagus banget. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tapi tidak bisa rely on. Ini. Hehehe. Game turbo-nya nggak usah dianggap lah ya. Oke. Mantap sekali. Duh. Rafa Leao di sana. Goal. Iya. Handanovic mengoper bola ke rekannya di sana. Dibayang-bayangi oleh Giroud. Sayang sekali. Gagal. Kalabria. Davide Kalabria. Iya. Tiau sekarang. Si oper ke Brahim Dias ternyata. Oh. Brahim Dias kehilangan bolanya. Oliver Giroud berusaha mengejar. Ois. Ois. Hehehe. Ini bagaimana ini. Ini 60 fps-nya solid ya Pak ya. Nggak bercanda gue. Serius. Ini bagus banget. Messias. Ke Brahim Dias. Goal. Lagi kita lihat selebrasi goal-nya seperti ini. Brahim Dias. Mantap sekali. Waduh. 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 Eh. Tadi Dias kan ya? Iya. Gue lihat. Nah. Oke. Oke. Salah gue. Brahim Dias yang oper. Yang masukin tuh Olivier Giroud. Buset dah. Bang. Salah bang. Salah. Giroud tadi bang. Giroud. Pertandingan sudah mau selesai dan gue bisa bilang sampai akhir ini 60 fps-nya itu lancar sih. Lancar. Gue nggak ngerasain adanya frame drop di sini dan bagus-bagus aja. Panas pun enggak. Oke. Masih bisa nambah goal. Kita lihat satu selebrasi terakhir dari pertandingan kali ini ya. Ini dia Brahim Dias dengan dua goal-nya kali ini. 7-1 lagi. Tadi juga 7-1 loh. Main FIFA loh. Hehehe. Iya. Tiau di sini. Tiau. Oh. Direbus aja. Dan pertandingan berakhir dengan skor 7-1 untuk AC Milan. Sekarang kita cek suhunya di bagian depan. Itu kayak gimana. Ada di angka 39-an derajat Celcius. Tadi kelihatan. Dan di bagian belakang ada di angka sekitar 37-an derajat Celcius. Turun ya. Ketimbang terakhir tadi main PUBG Mobile. Dan jam 20.53 baterainya sekarang ada di angka 82%. Game yang terakhir Genshin Impact. Oke. Settingan default-nya tuh ada di rendah. Nggak sampai keterendah ya. Which is very good. Settingannya kayak begini. Dan FPS-nya akan gue naikin ke 60. Dengan seperti biasa. Gue suka motion blur. Gue pasang di motion blur-nya rendah. Sisanya default. Default aja. So. Kita cobain aja ya. Meskipun gue nggak tahu ini FPS-nya ada berapa. Tapi gue bisa nebak. Bisa ngeliat. Kalau ini tuh nggak sampai 60 FPS ya. Masih ya mungkin sekitar 30-40 FPS aja. Kayak gitu ya. Motion blur-nya aktif ya. Meskipun ada di settingan motion blur-nya tuh cukup di rendah aja. Wah. Ada musuh di sini. Langsung ada di sini. Nah. Ouch. Oh my God. Melting. Anda melting. Sudah kayak dikasih puisi ya. Melting. Oke. Salah. Bokoblin yang ini. Bokoblin. Gue masih tidak bisa move on ya. Melihat game ini tuh seperti cloning-nya Legend of Zelda Breath of the Wild. Lancar ya. 30 FPS mah masih bisa dapet ini ya. Boom. Kan. Ada kan di sini kan. Uh. Devil 25. Lumayan nih ya. Hei. Nggak kena lagi. Aduh. Aduh. Nah. Nggak kena lagi. Nah. Ini masih asik sih. Masih. Ya. Kayak yang gue bilang tadi. Masih ada di sekitar kelasnya. Masih ada di 30 FPS. Masih oke. Aduh. Eh. Ngapain dah. Nah. Freeze. Antum. Kan. Eh. Masih ada satu pak. Masih ada satu. Dicuekin lho. Astaga. Lagi ya. Tuh. Kayak gini pak. Eh. Eh. Tidak dong. Tidak dong. Wah. Lu mau diban gue lho. Tuh. Dodge tuh. Kalau bisa. No. Jangan diban gue dong. Ayo lho. Ayo lho. Beku dong. Beku anda. Beku. Beku. Nah. Wet. Dia melompat. Lebih tinggi. Tidak kena lagi. Hahaha. Nah. Ayo. Kayak gitu ya pak ya. Tampilannya ya pak ya. Bisa dinilai sendiri lah. Kira-kira ini lancar apa enggak. Playable apa enggak buat kalian. Karena. Ini akun Genshin gak pernah gue mainin deh. Jadinya ya. Hero nya juga gitu-itu aja. Gak banyak partikel di jurus-jurusnya. Jadi ya. Beginilah kira-kira ya. Nah. Tuh. Boom. Enak kan. Kena. Ayo lho. Ayo lho. Buk. 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 Digebuk. Mati dia pak. Sudah mati dia. Weh. Masih ada anaknya lho. Masih ada anaknya. Gak boleh ini. Kesian banget ini anaknya. Astagfirullahaladzim. Gak boleh ini. Coco Berry Bunny. Coco Berry Panda. Asik ya. Masih lancar. Bisa lah ini. Playable ya. Masih ya gak playable sih. Nah. Cukup playable ya. Yuk kita coba cek monstat kayak gimana ya. Nah ini di monstat. Ngap. Dan gue akan coba lompat. Merah dan birunya. Apakah udah nge-load? Load langsung merahnya. Cakep banget. Birunya udah nge-load dari tadi. Ini kenceng sih. Ini berarti tandanya storage-nya kenceng pak. Gak kaleng-kaleng. Bagus nih Poco X5 Pro 5G ini ya. Ini frame rate-nya juga gak ngedrop-ngedrop banget gitu ya. Meskipun pop-up teksturnya masih banyak muncul di kanan dan kiri. Tapi gak masalah. Nah itu baru frame rate-nya ngedropkan. Coba jalan-jalan kemari. Eh ada anjing disitu. Nah oke sih. Label lah ya. Harusnya lah ya. Oke. Main gitu doang. Genshin-nya tadi kita akan cek dulu suhunya di bagian depan. Palingan 40 kan. Bener kan? 40-an derajat celsius aja. Gak tinggi-tinggi banget ya. Dan di bagian belakang ya 3839 lah ya. Nah udah bisa ditebak lah. Sekarang pukul 21.01. Baterai-nya tersisa di 80%. Sekitar 1,5-2 jam kita main tadi. Sisa baterai-nya ada di 80%. Hmm menarik, 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 menarik. Yuk kita bahas. Nah itu tadi video gaming testnya. Dan gue bisa bilang sesuai judul. Kalau Poco X5 Pro 5G ini adalah handphone murah 3 jutaan. Yang punya performa flagship. Rasanya tuh kayak main di handphone flagship gitu loh. Kalau bisa gue summarize atau gue rangkum ya. Gue ringkas. Pengalaman bermain di Poco X5 Pro 5G ini rasanya kayak ketika gue main di handphone-handphone kayak iPhone 11 atau iPhone XR. Pokoknya everything was smooth gitu. Lancar-lancar aja. Dan settingannya hampir semuanya itu bisa dipakai di settingan tertinggi. Kecuali Genshin Impact. Malahan gue bisa bilang Li lebih bagus lagi dari 2 handphone yang gue sebut tadi. Oke lah, gue bahas gamenya satu-satu ya. Mulai dari test touchnya dulu. Yaitu Classic Drum dan juga Subway Server. Di Classic Drum gue nggak nemuin Ghost Touch. Semuanya lancar. Bisa dipakai dengan sangat mudah. Pinggir-pinggirnya pun nggak ada Ghost Touch, nggak ada Double Register. Everything was good. Dan juga Subway Server bisa dijalankan dengan sangat-sangat bagus. Terutama swipe-swipe-nya gue nggak nemu masalah sama sekali. Nggak ada tuh kendala kayak gue harus nge-swipe ulang 2 kali gitu. Karena swipe-nya nggak teregister. Nggak ada. Semuanya lancar jaya. Lalu juga Mobile Legends bisa dimainin dengan sangat-sangat bagus di Poco X5 Pro 5G ini. Tanpa ada kendala sama sekali. Semuanya lancar. Mantap banget. Vivo Mobile juga bisa dijalankan dengan sangat bagus. Dengan FPS yang menurut gue juga sangat tinggi. Iya, untuk ukuran Vivo Mobile. Karena biasanya Vivo Mobile itu untuk handphone-handphone mid-range agak berat ya. Cuma kali ini bisa dilahap habis sama si X5 Pro 5G. Asphalt 9, gue sempat bilang di video, kalau ketika gue main Asphalt 9 ini rasanya bener-bener kayak main di handphone flagship. Semuanya tuh ada. Mulai dari motion blur, partikel-partikel. Semuanya muncul gitu loh. Luar biasa bagus banget gitu. Call of Duty juga bagus. settingannya Ultra-Ultra yang mana tampilannya tuh semuanya oke banget. Reflection yang muncul di senjata kayak yang tadi gue bilang di bagian Call of Duty itu top. Wah, 60 fps-nya lancar. Wah. Best lah pokoknya. King of Fighter Arena juga bisa dipresentasikan dengan sangat cantik di Poco X5 Pro 5G ini. Semuanya lancar, jaya. Nggak ada kendala, nggak ada starter. Good sekali. PUBG Mobile juga bisa oke banget. Smooth, ekstrimnya, lancar jaya ya. Gyroskopnya pun, waduh, bagus banget nih. Di PUBG Mobile dan juga Call of Duty Mobile. Gyroskopnya sangat-sangat instant. Dan berguna banget untuk mainin kedua game tadi. E-Football juga apa lagi, 60 fps, high, mentok ke atas, aduh, enak banget. Sementara Genshin Impact yang emang agak susah. Settingan default-nya ada di rendah, yang gue pindah ke unlock ke 60 fps, dengan motion blur-nya ada di rendah. Tapi, gue yakin kita nggak dapet 60 fps. Kenapa gue bilang gue yakin? Karena nggak ada data dari fps meter untuk handphone-handphonenya Xiaomi, termasuk si Poco ini. Ya, tadi gue bilang kalau kita nggak bisa percaya sama fps meter yang ada di game turbo, di handphone Poco, dan juga Xiaomi. Untuk kenapanya, kapan-kapan akan gue bahas di Shorts atau di Real Show. Pastikan kalian subscribe ke MainLagi atau follow Instagramnya at MainLagiET. Jadi intinya, kalau kalian pengen beli handphone dan emang dipergunakan buat mostly main game, gue udah bisa langsung merekomendasikan si Poco X5 Pro 5G ini buat kalian beli. RAM yang 6GB pun nggak masalah lah buat gue. 3.799.000. Wuh, sad dah. Itu no-brainer sih buat dibeli. Tapi kalau kalian punya budget lebih, silakan beli yang RAM-nya 8GB, karena ini more than enough. Oke, itu aja gue Danerimain lagi. Pamit, jangan lupa di-subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya dapet notifikasi setiap kali gue upload video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.